Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kreatif elektro pada video kali ini saya akan mencoba membuat crossover pasif untuk line array double mid 1 twitter ini request dari teman teman ya katanya minta dibuatkan untuk yang double mid 1 twitter oke saya mulai dari coil untuk coil ini untuk twitter ya saya menggunakan kawat 1mm dengan panjang kurang lebih 10 meter ini sama ya di video saya sebelumnya saya juga sudah pernah membuat crossover pasif untuk twitter cuman di video kali ini saya tidak tunjukkan ya cara untuk melilitnya seperti apa tapi kalau teman teman ingin tahu cara melilitnya teman teman bisa cari di video saya cara membuat crossover pasif twitter atau hike disitu saya sudah terapkan ya cara menggulungnya dan alat untuk menggulungnya karena disini untuk mempercepat durasi untuk coil mid ini sama yang pernah saya buat di video sebelumnya ya untuk kawat masih sama menggunakan 1,2mm dengan panjang kurang lebih 12 meter 2 biji ini untuk kapasitor mid ini saya memakai ukuran 22UF ya 250 volt merek audio filler 2 biji dan ini untuk kapasitor twitter atau hike saya menggunakan 4,7UF 400 volt dan yang ini 3,3UF 400 volt atau teman teman bisa menggunakan yang warna merah ya warna merah atau warna yang kuning karena ini harganya cukup mahal tapi untuk kualitas suara hike nya menurut saya ini lebih bersih ya ada resistor 18 OHM yang dirangkai secara paralel ya 20 watt tapi kalau teman teman gak mau di paralel saya sarankan memakai yang di atas 20 watt ya karena ini untuk input hike biasanya kalau di bawah 10 watt dia cepat putus ya soalnya ini kan nantinya panas saya sarankan memakai yang di atas 20 watt ya untuk ukuran OHM nya nanti menyesuaikan dan yang ini 4,7 OHM yang dirangkai secara paralel ini untuk standby ya yang nanti yang di paralel sama led ini dan ini untuk PCB saya desain sendiri maklumlah kurang bagus dan belakangnya saya belum sempat lagi ya untuk melapisi supaya tidak cepat kropos untuk skema nya seperti ini ini untuk skema hike ya cuma disini saya ada perubahan sedikit yaitu saya menambahkan resistor ini yang 4,7 OHM yang dirangkai secara paralel dengan led ya gunanya resistor ini dia hanya untuk standby apabila led ini putus resistor ini akan menggantikannya untuk melindungi twitter ya supaya twitter tidak cepat rusak soalnya kalau tidak dipasang resistor ini nanti kalau led ini putus otomatis twitter tidak berbunyi ya jadi kalau pasang resistor walaupun led ini putus twitter masih tetap berbunyi dan masih dilindungi skema made masih sama ya tidak ada perubahan jelas untuk skema nya seperti ini oke sekarang saya akan lanjut untuk merakit selamat menikmati selamat menikmati ketulah selamat menikmati 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 selamat menikmati